Om, kenapa aku jomblo? Assalamualaikum, teman-teman Hari ini Rikis lagi sama Abang Raden Rauh Hai Yang lagi viral dimana-mana, aku seneng banget Oh, naku pahalu, aku belum siap terkenal Tapi aku suka Duta Da'wah Duta Da'wah Da'wahin aku dong om Duta Perdama ya Nah, itu boleh deh, itu lebih bagus karena Sekarang satu lagi gak boleh disebut Kok kebanyakan cowok nyakitin ya? Lo belum pernah ke rumah sakit? Itu cowok-cowok dokter kerjaannya ngobatin Bukan nyakitin Emosi gua Makanya main yang jauh Jangan samain semua cowok gitu dong Om, kenapa cewek takut gendut? Sebenernya ada hal yang lebih menakutkan buat cewek Ketika udah nyaman, ketika udah sayang Ditinggalin begitu aja Itu lebih menakutkan buat ini Om, saya dibully gak bisa naik motor di sekolah Itu nanggupin yang bully gimana ya? Gua pernah mengalami hal yang sama Gua dibully gak bisa naik motor Abis itu, gua belajar naik motor Terus gua ke sekolah naik Ducati Mantap gak pebalasan gua Oh memang temen selalu lebih penting dari pacar yang gak kayak gitu Dua-duanya penting Tapi carilah pacar yang menghargai lu Yang dengan bangga memperkenalkan lu ke temen-temennya Dengan bilang, kenalin ini pacar gua gitu Bukan nyemunyiin lu depan temen-temennya Bang, gombalin aku dong Aduh, aku tuh gak bisa gombal Tapi kayaknya tangan kamu berat banget deh Boleh aku bantu pegangin gak? Jadi kan om Rauf ini jawabannya selalu membuat kita terpingkal-pingkal Ya ampun, aku padahal gak lucu Aku tuh ganteng doang Aku punya pertanyaan banyak, tapi om harus jawab sekarang Pertanyaan pertama dari netizen yang katanya maha benar Om, kenapa cowok tukang boong semua? Hmm, kan mainnya kurang jauh Coba deh lu ke Bandung, lu ketemu Aagim di Darutauhid Berani gak lu bilang Aagim tukang boong dur? Raka kamu Iya juga ya, aku gak berani Aku pengen tau deh om, kalo misalnya ditanya-tanya gitu Jawabannya refleks atau belajar dulu Itu refleks, cuman problemnya itu karena waktunya kan 15 detik ya Jadi susah gitu Pertanyaan selanjutnya Om, tebak saya lagi apa? Hehehe Kamu pasti lagi mikir Dia masih berharap mau balikan lagi sama kamu Dia bakal mohon-mohon sama kamu Tapi sayangnya itu tidak akan pernah terjadi Hehehe Maaf ya, super ya Juru itu adalah cerminan diri kita Jadi kita memperbaiki diri aja Kita harus tetap selalu memperbaiki diri Betul, jadi supaya dapet juru yang baik kurang Orang baik pasti dapetnya orang baik Contohnya kayak aku orang baik Tapi masih juru Pertanyaan selanjutnya Oke Eh kembali Ini dari recis pribadi juga Dari netizen juga Mencintai atau dicintai? Menjalin sebuah hubungan itu Dua arah Jadi yang bener itu saling mencintai Kalau satu arah itu jalan balik dari puncak minggu sore Hehehe Mentang-mentang habis liburan Tuh ingat yang paling penting saling melengkapi Saling ya Kalau cuma satu arah ya capek sendiri nanti Betul, namanya juga cinta itu butuh pengorbanan Cinta itu kamu Pertanyaan terakhir Om, gimana kalau pacar barunya mantan lebih jelek daripada kita? Itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri Jadi lu kalau ketemu dia Lu papas dan terus bilang gitu Oh itu pacar baru kamu hampir aja kayak injek Kotoran dong Nah, thank you teman-teman Kalau misalnya mau ngasih pertanyaan Komen di bawah yang banyak Biar ntar next video dijawabin lagi sama Om Raul Oke, thank you Rajin belajar ya Jadi anak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om, kenapa aku jomblo? Ini nanya beneran ya? Gak mau dijawab Yaudah deh, tada Ada yang ketinggalan katanya Oh iya, jangan lupa ya guys Di follow instagram gua Iya, jangan cuma nonton aja Di follow instagram gua Lu nanya-nanya ke instagram gua aja Jangan kesini Yaudah habis di follow dan follow lagi Instagramnya atradenraup ya Yang ini nih ada Oke, thank you Gak jadi dah